Hai guys balik lagi sama gue maya maya udah lama banget gue gak buat video aduh gue juga kangen banget buat video tapi kali ini gue bener-bener pingin banget buat video dan gue langsung gercek banget buat beli alatnya karena menurut gue ini alat yang mau gue review tuh sangat-sangat spektakuler sekali gitu ya kan kayaknya hits banget gitu di kalangan selebgram-selebgram yang ada ya kan jadi gue tergelitik untuk membelinya apakah itu? Tadaaa! ini Glewporyabak eh yang collab sama Anna Siantar kalian gak mungkin dong gak tau Anna Siantar ya kan dia kan cicicetar kita itu ya kan nah ini tuh kayak catokan yang buat rambut kita kayak mermaid gitu oh gue juga penasaran banget ya gimana jangan lupa untuk di subscribe dan di like dan di share dan di komen dan di apa-apain itu supaya kalian bisa tau gimana sih hasil dari kerlian yang lagi cetar mbak Anna Badai di bidang perselegraman ini ya kan nah yang pertama kita bakal lakuin adalah kita bakal unboxing si catokan cetar ini ini gue belinya di blibli.com thanks to kakak gue yang udah mau beliin hahaha kalian bisa bayar itu pake kredit debit atau segala macem bahkan kalian bisa cicilan saudara-saudara dan harganya tuh murah banget kalo untuk catokan ya harganya cuma Rp950.000 kayaknya sih pas awal-awal dia harganya mulainya kayak ada discount Rp100.000 gitu kayaknya cuma Rp8.500.000 cuman ini gue belinya karena udah gak discount jadi Rp950.000 sama gue udah dapet gratis ongkir jadi dia dikirimnya pake gojek same day eh gak yang instant pokoknya intinya lu beli malemnya besoknya udah sampe atau lu beli hari ini sebelum jam 2 lu udah sampe aja pokoknya nah kalo misalnya ini sambil gue unboxing ya nah kalo misalnya kalian liat di anak siantar punya video eh kalo misalnya dia kasih-kasih ke temennya gitu kan kayak ada tasnya yang ada bacaan hello gitu kan nah kalo kalian beli sendiri kalian gak dapet apa-apa guys cuma dapet catokannya aja gitu kan udah murah lu minta banyak gitu sebenernya sih gue suka banget sama tasnya itu cuman ya dia gak jual mau kayak gimana ya kan ini dia aduh sakit ya Allah ini dia catokannya gede banget ya mak gede dong say ini catokannya di bubble wrap gitu kayak banyak juga sih gue liat reviewannya di blibli yang jelek itu packagingnya cuman gue bingung sama orang yang kalo beli alat dia ribet ngomongin soal packaging padahal ngapain mau ribet soal packaging yang mau pake kan alat nih bukan packagingnya ini dia gede banget kan ini gede banget sih sumpah kalo dibandingin sama catokan yang biasanya cuman kecil doang ini sih gede banget ya sebelum gue bahas ininya kita bahas dulu kotaknya nah kalo gue liat di blibli.com itu banyak banget yang komentar katanya banyak apa si kotaknya tuh penyot lah segala macem lah tapi menurut gue yang gue dapet sih sangat-sangat bagus sekali ya kotaknya tuh liat tuh bagus banget dan kuat gitu loh ada bacaan ya biofloria ex anasiantar mak limited edition mak untung gue udah beli barang kalian nanti dia gak buat lagi nanti gue gak dapet ya kan oke tuh sekilas mengenai boxnya ya gak penting sih sebenernya nah buat kalian yang komen-komen di blibli atau dimanapun itu bilang kotaknya jelek yang penting tuh alatnya bagus guys ngapain lu pusingin kotaknya emang lu ngapain nyatok pake kotak gini kan gak mungkin goodbye nah ini dia alatnya ternyata tidak sebesar yang gue pikirkan guys gue pikir gede banget ternyata tidak sebesar itu nah ini ada bacaannya ini disini ada brandnya nih biofloria ex anasiantar terus ini capitan ya capitan ya terus gue gak tau sih kalo untuk masalah bahan-bahan gue gak mau review disini karena gue gak ngerti guys sumpah gue gak ngerti sama sekali kalo nyatokan tuh bagusnya pake keramik atau segala macem intinya kalo lo nyatok rambut lo pasti rambut lo bakal rusak mana ada orang dicatok rambutnya jadi shining shining shimmering kan gak mungkin gitu jadi kalo dia merusak mungkin ya yang penting kan lo cantik itu kan ya kenapa lo beli catokan karena lo mau cantik bukan mau rambut lo rapi kalo lo mau rambut lo rapi pake conditioner pake hair treatment bukan pake catokan nah ini gue langsung mau pake dan gue udah sengaja banget udah keramas udah rapi ya kan nah tipe rambut gue tuh baby hair yang tipis tipis banget rambut gue tuh makanya gue tuh pingin banget pake catokan ini karena ngeliatnya sih kayaknya jadi bakal nge wave gitu ya harusnya sih cocok gak tau ya kayak gimana kita colok dulu guys gue mau kasih tau juga ke kalian kalo di depan gue itu tidak ada kaca jadi gue bakalan mata gue bakalan ngeliat-liat ke layar bukannya ke kamera jadi jangan komen-komen kak matanya kok ngeliatnya ke layar sih ya karena depan gue gak ada kaca bengek masa gue mau catokan ngeliatnya kamera gitu ya DJ hidup dia masih off terus ini kayak mungkin buat bediriannya gitu biar bisa bediri kok lebay buat sih gue nah ini biar bisa bediri gitu biar gak panas nah cuma sama reviewannya itu juga bilangnya harus hati-hati banget karena ini tuh panas jadi panas banget kalo lu jangan kena dalemnya cuman ya gue juga gak pingin coba ya ngapain gue review oh iya guys panas ntar tangan gue yang beli jebek kan jadi ini gue mau langsung pake aja ini gimana pakenya coy oh ini on 31 derajat apa ini 31 derajat 33 oh dia naik guys dia naik dia naik dia naik tadi awalnya dia 31 derajat gitu terus semakin lama makin naik gue mau pake ini di oh tuh gue kasih lihat tuh ke kalian dia naik-naik naik-naik ada indikatornya juga terus ini alatnya gak terlalu berat awalnya gue pikir kayak berat banget ternyata enggak tapi ya lebih berat daripada catokan pada umumnya tuh gue mau sampe dia di 180 aja lah tuh kita tungguin ya kita tungguin ini masih 155 terus karena rambut gue tipis kayaknya gue gak mau pake cepit sih ntar kita lihat aja kalo susah ya pake cepit udah siap oke done 180 kalo gue ngeliat si nyai si anas nyai itu kan dia kayak cuman ngambil gini katanya ya kan ya kan dos ini gue tegang banget sumpah terus ini gimana pakenya nih oke oke mati gue gini ya sekatnya kayak cuma sebentar doang 3 detik eh belum jadi goblok tidak semudah itu Ferguson mana sih susah ya Mak jadi kayaknya ngeliat dia gampang banget satu dua cigo terus kayak kita kesini satu dua cigo oke kita kayak kesini gitu satu dua cigo cigo terus kita kayak kesini satu dua tiga terus ini panas terus kita kesini satu dua dan tiga apakah berhasil oh seru banget say say shining shimmering splendid omg omg aduh terus gue masih kayak gimana dong abis ini gimana nih goblok nih gue spoiler juga gue tuh sebenernya sama sekali gak bisa catokan gue gak ngerti cara yang nyatok jadi gue kenapa beli alat ini supaya rambut gue langsung kayak keren aja gitu omg omg terus oke oke gue gak mau pake dari ujung karena gue masih belum terlalu jago pake ginian takutnya yang keriting nanti pala gue gue gak mau ya kan tinggal kalian giniin doang waaa 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 apakah aku sudah terlihat seperti anus nyaaa nyaaa oke ini mana yang udah mana yang belum sih ih goblok banget ya gue uuuuuh gue uap dong terus gue gak bisa bedain gitu mana yang udah pake mana yang belum salahnya tuh tadi gue gak pisahin ntar dulu ya guys nah ini gunanya si kaki ini kayak gue akan taro disini dulu sebentar guys sebentar sebentar gue harus memisahkan antara mana sih gue bego banget hehehe gimana guys menurut eh gimana gimana menurut kalian perbedaan antara yang disini sama yang disini kayaknya sih ini gue pakenya juga masih belum terlalu expert banget ya cuman overall ini tuh lumayan banget buat kalian styling rambut kalian karena daripada bingung kan mau ngapa-ngapain kalo si anus tuh pakenya dari atas sini tuh terus gue kayak masih belum sama sekali masih belum berani pake dari atas itu jadi gak mau nyali-nyali ya kan terus sekarang gue mau pake ke arah sebelahnya lu panas banget guys sumpah nih Jakarta nah daripada gue mengulangi kesalahan yang sama diletakin dulu disini pake jepit guys jadi nanti gak kayak tadi dongok oke sekarang kita pake terus dia kayak kalo dicatokan kan gak usah sedikit-sedikit ya kalo ini tuh kayaknya kayak gak usah terlalu sedikit-sedikit sih kayak langsung banyak aja ini aja gue mau baginya cuman kedua aja cuman bagi dua tadaaa oke mulai bismillahirrohmanirrohim sumpah ini serem ini panas kuping gue saya padahal kayak masih ada jarak gitu tapi panas kalo dari deket keliatan say mungkin kalo di kaca lebih jelas kali ya ini kan gue pake kamera gertingnya lebih bagus oke oke sebenernya ini alat bagus kan gue pakenya aja dong oke 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 makin kedepan tuh aku makin jago panas 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 ini kayaknya terakhir deh panas banget say gue pake catokan udah kayak mau perang panas banget ya Allah oke 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 tapi emang sedampang itu sebenernya ini gue pake lawa tinggi itu guys kalo kalian deketin gitu kalian bisa tau cekungannya ada gimana tuh tuh bagus banget banggosh dos gandos gandos babelas angine terus kayak yang ini lebih bagus gak sih daripada yang ini tuh kan yang ini lebih jauh di daripada yang kiri kayaknya gara-gara yang kiri tuh gue belum terlalu bisa gitu loh apa kita benerin guys coba ya kita ulangin lagi ya kita ulangin lagi dia rusak gak ya kira-kira gue diulangin rusak gak sih keritingnya nanti mau jadi buruk gue harus ngikutin tadi gue beloknya kemana kali tapi kayaknya saran gue sih kalian jangan double-double kayak gue gini sih nanti keritingnya kayak gak jelas yang kayak kiri aja dah yang ini bagus ya kan pokoknya hasilnya pasti sebenernya harusnya seperti ini oh iya gue tau gue tau triknya itu dari si Cici Anas katanya kan ini kan gini gini eh dibalik katanya gini kali ya supaya yang atasnya itu gak terlalu patah eh gue takut lah udah deh gak usah kayak gini juga udah bagus gue udah bersyukur aduh panas 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 ya beginilah ceritanya ya kan guys kebayang ini yang kayak gagal-gagal mulu ini yang kayaknya seharusnya seperti ini cuman karena ini yang pertama kali gue buat dan ini yang setelah gue agak lumayan jago gue buat gimana menurut kalian apakah saya cocok rambutnya mermaid seperti ini cocok lah ya buat styling-styling manja gitu dan ini kayaknya sebenernya alatnya gampang banget tapi nunggunya agak lama kalau dibandingin sama catokan-catokan gitu paling ini nunggunya kayak 1 menitan gitu lah sementara kalau misalnya kayak catokan glam palm gitu lo hidupin 10-20 detik juga dia udah kelar tapi dengan harga yang cuman setengahnya doang sih harusnya worth it banget ya alat ini terus kalau untuk rambut gue sendiri cocok-cocok aja dan kalian agak lihat agak agak mengkilat-mengkilat gitu gak sih atau emang dari awal rambut udah mengkilat? ya gitulah pokoknya lumayan untuk styling supaya rambut kalian gak gitu-gitu aja gitu supaya kalian bisa mirip-mirip juga kan kayak selebgram-selebgram anja Lita itu dia review gue soal alat ini gue matiin dulu ntar ketepak muka gue eh matiinnya gimana? nah matiinnya gimana? oke udah mati pencet aja lama-lama ntar juga dia mati jadi itu dia reviewan gue mengenai alat ini apakah worth it dengan harga 950? menurut gue worth it banget apakah bagus di rambut? menurut gue tergantung kalian kalau misalnya kalian emang rambut dan mukanya cocok dengan bentuk rambut yang seperti ini ya silahkan kalau gue sih ngerasa ya lumayan untuk styling-styling aja ya kan daripada keluar rambut tuh cuman lurus doang dan rambut gue tuh sangat-sangat loose banget jadi kita lihat akan ketahanan dia ini di rambut gue bakal berapa lama so guys yang gue liatin yang sebelah sini aja karena sebelah sini yang berhasil sebelah sini gagal ya jadi gue gak pingin membuat produk orang jadi jelek karena kebodohan gue ya kan nah ini dia hasilnya tuh dan gue tuh orangnya gak bisa banget styling rambut dan ini pake ini cuman kayak cuman cep 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 doang berarti ini alatnya emang se easy dan segampang itu jadi kalian yang mau pemula pun bisa karena gue emang juga gak bisa yang namanya main yang agak susah-susah kalau styling-styling gitu gue keriting rambut pake catokan aja gue gagal tuh ini dia ram so alatnya approve banget buat gue lumayan supaya kita terlihat seperti selebgram manjarita seperti rambanya badai indonesia ya kan thank you buat nonton videonya dan kalian kalau mau beli ntar gue kasih linknya di bawah dan kalian bisa pake cicilan nah kalau kalian nyicil cuman 300 ribu doang per bulan cuman 3 bulan ya kan masa segitu aja gak ada ya kan nah ini dia thank you udah nonton videonya jangan lupa subscribe like dan komen video gue dan kasih gue ide untuk buat reviewan apa lagi karena gue juga udah kehabisan ide gitu loh gue mau buat video apaan lagi sih buat konten youtube gue gitu kan oke gitu dia bye bye semuanya thank you for watching mwah mwah